Dari evaluasi sementara untuk seluruh sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga belum menerima laporan adanya siswa maupun guru yang terpapar COVID-19 sejak pembelajaran tatap muka atau PTM ini digulirkan kembali. Pembelajaran tatap muka di tingkat SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jambi telah dilakukan. Hampir tiga pekan dilaksanakan, kegiatan PTM ini masih belum menemui kendala dan semua berjalan lancar. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bukri, menyampaikan dari evaluasi sementara ini terkait perkembangan PTM di wilayah Provinsi Jambi sudah semakin membaik namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terlebih lagi dengan sudah menurunnya COVID-19 di kabupaten kota yang rata-rata berada di level 2. Selain itu, Bukri menyebutkan pihaknya sampai saat ini juga belum menerima laporan dari sekolah, baik siswa didik maupun tenaga pengajar yang terpapar COVID-19 sejak PTM ini digulirkan kembali pada 4 Oktober 2021 lalu. Sampai hari ini, dengan perkembangan COVID-19 di provinsi juga semakin menurun. Kita juga rata-rata sekarang di provinsi ini, kabupaten kota itu sudah berada di level 2. Artinya memang belum ada anak-anak kita yang terpapar COVID-19 baik guru-guru kita sejak PTM ini digulirkan kembali. Tapi ini kan PTM-nya masih bertahap ya, bertahap itu sebesar 50% dari jumlah siswa yang ada di sekolah. Kecuali sekolah-sekolah yang kecil, siswanya di bawah 100 gitu ya. Kalau misalnya daya dukung sekolahnya ruang kelasnya cukup, gurunya cukup, itu memang kita bolehkan PTM-nya 100%. Bukri juga meminta kepada pihak sekolah agar terus memantau kesiapan prokes yang ada di sekolah agar jangan sampai kecolongan terjadinya kelas tersekolah. Dirinya berharap jika nantinya seluruh sekolah sudah menjalankan prokes dengan baik, maka presentasi sekolah yang sebelumnya hanya 50% menjadi 70%.